Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah perlengkapan sistem tenaga. Pertemuan yang ke-6. Kuliah kita dilaksanakan secara sinkronus lagi. Ini saya membuat rekaman video untuk menjelaskan materi hari ini. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan konsep gardu window. Kemudian fungsi gardu window, jenis-jenis gardu window. Kemudian klasifikasi jenisnya. Dan ini adalah penampakan sebuah gardu window konvensional. Merupakan gambar dari sebuah gardu window konvensional. Kadu window konvensional ini juga biasa disebut sebagai switch yard. Dia biasa disebut sebagai switch yard. Memang karena dia tempatnya di yard atau di lapangan, ruang terbuka. Kemudian kalau yang lebih modern itu adalah GIST atau gas insulated substation. Nah GIST disini, ini juga sering disebut sebagai switch gear. switch gear. Tapi baik switch yard maupun switch gear itu merepresentasikan sebuah komponen-komponen yang ada di dalam sebuah gardu window. Kemudian ini adalah jenis-jenis dari boost bar. Jenis gardu window berdasarkan boost bar-nya. Misalnya ini single line diagram untuk gardu window. Perhatikan ya. Ini merupakan single line diagram dari sebuah gardu window single boost bar. Disini kita bisa membedakan dalam sebuah boost bar. Itu ada beberapa buy. Yang pertama adalah buy beban ya. Buy beban. Kemudian, tidak kelihatan. Ini adalah buy beban ya. Buy beban. Jadi buy itu merupakan sekumpulan perlengkapan sistem tenaga. Pada yang terhubung dengan boost bar ya. Yang terhubung dengan boost bar. Ini kan boost bar. Kemudian, Nah, Yang pertama ini kan single boost bar-nya. Single line boost bar-nya. Atau juga, Sering disebut sebagai, Apa? Rail ya. Ini adalah boost bar-nya. Kemudian, Kemudian, disini adalah buy travel ya. Buy travel ya. Ini adalah buy travel. Nah, perhatikan. Setiap buy itu terdiri dari sebuah PMS ya. Dari sebuah PMS. Kemudian, PMT. Nah, ini adalah PMT. Kemudian, Trafo. Trafo CT maupun, Ini adalah trafo CT. Kemudian, Ini adalah Lightning Arrester. Kemudian, Trafo Tenaga. Nah, Setiap boost bar itu terdiri dari satu buah PMS ya. Minimal. Kemudian, Kemudian PMT. Kemudian CT. Dan juga proteksinya yaitu Lightning Arrester. Perkumpulan PMS, PMT, CT, LA, Dan Trafo Tenaga ini disebut sebagai Buy Travel Tenaga. Atau Buy Travel. Kalau di bagian ini, Ini kan menuju ke Beban ya. Menuju ke beban. Nah, Sehingga disini disebut sebagai Buy Beban Yang terdiri dari Satu buah PMS, Satu buah PMT, CT, PT, CT, Current Transformator, PT Potential Transformator, Dan Lightning Arrester Baru menuju Ke jalur Distribusi Ke beban. Bisa saja, Sini adalah jalur Distribusi Misalnya 20 Trafek Masuk ke Line Beban. Gitu ya. Dapat dipahami saya kira. Nah, Bagaimana kalau dia Double? Sama ya. Nah, Yang memindahkan kalau dia Double Double Busbar Ini masih sama. Disini ada Busbarnya Disini adalah Busbar Kemudian Bagian Ini adalah Apa tadi namanya? Buy apa? Ini adalah Buy Beban Satu ya. Buy Load Satu. Nah, Kemudian Sebelahnya itu juga Buy Beban lagi. Yang kedua Ada dua buah Buy Beban Disitu ya. Disitu ada Dua buah Ini Buy Load Kedua Nah, Disampingnya Buy Load Disitu ada Buy Apa? Buy Trafo ya. Nah, Ini adalah Buy Trafo Ya. Buy Trafo Kemudian Disana Nah, Ini yang menarik Karena Dia adalah Dua buah Busbar Busbarnya ada Dua Double Disana ada Buy Koppel Nah, Ini adalah Buy Koppel Disini adalah Buy Koppel Buy Koppel Fungsinya untuk Memindahkan Apakah Sistem Itu Proses Manuver Dari Rail 1 Ke Rail 2 Atau Rail 2 Ke Rail 1 Atau Pelepasan Semua Buy Terhadap Busbar Nah, Itu fungsi dari Buy Cover Buy Koppel Jadi, Buy Koppel Fungsinya Proses Manuver Kemudian Dia Juga Berfungsi Ketika Pemberian Atau Pelepasan Pelepasan Baik Pelepasan Tegangan Masing-masing Baik Masing-masing Buy Dari Bushbar Nah, Jadi Sebelum Sebelum Ketika kita ingin Manuver Dari Di Beban Dari 1 Ke Rail 2 Itu Buy Koppel Harus Diaktifkan Dulu Nanti Untuk Proses Operasinya Kita akan Bahas Di Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Clear Ini Ini adalah Sebuah Double Bushbar Sudah Kita Jelaskan Mana Yang disebut Sebagai Byload By Koppel Dan juga By Trafo Sama Berarti Di sini Dia memiliki Berapa By Dua Ya Memiliki Dua By Oke Kemudian Jenis-jenis Gardu Sudah 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 Nah Kita Akan Lebih Mengarah Komponen Elektrical Pada Sebuah Gardu Induk Yang Sebetulnya Minggu Kemarin Sudah Ada Semua Baca Di Modul Yang Dari Sumber Eksternal Gardu Induk Komponen Di Dalam Itu Sering Disebut Dengan Istilah Switchyard Atau Switchyard Yang Kita Bahas Di Awal Tadi Switchyard Atau Switchyard Itu Adalah Perkumpulan Atau Bagian Dari Gardu Induk Yang Dijadikan Sebagai Tempat Pelentakan Komponen Komponen Utama Dari Gardu Induk Jadi Bagian Dari Gardu Induk Yang Dijadikan Sebagai Tempat Pelentakan Komponen Utama Gardu Induk Itu Disebut Sebagai Switchyard Atau Switchyard Pemahaman Tentang Switchyard Pada Umumnya Jika Komponen Utama Itu Terpasang Di area Terbuka Luas Maka Dia Disebut Sebagai Switchyard Jadi Kata Kuncinya Ketika Terpasang Di area Terbuka Yang Luas Dia Disebut Sebagai Switchyard Kemudian Ketika Dia Terpasang Di area Terbatas Atau Sempit Atau Di dalam Gedung Dia Disebut Sebagai Switch Gear Dia Disebut Sebagai Switch Gear Itu Kata Kunci Kedua Sebenarnya Yang dimaksud Switch Gear Adalah Peralatan Yang Ada Di Switchyard Jadi Switch Gear Ada Peralatan Yang Ada Di Switchyard Karena Switch Gear Itu Mengarah Ke Penyebutan Ketika Komponen Utama Gardu Induk Itu Diletakkan Di area Berbatas Atau Area Sempit Jadi Yang dimaksud Dari Switchyard Adalah Nama Yang Diperintahkan Untuk Gardu Induk Konvensional Switchyard Adalah Nama Yang Diperuntukkan Untuk Gardu Induk Konvensional Sedangkan Switchgear Adalah Nama Yang Diperuntukkan Bagi Gas Insulated Substation Substation Atau Ini Yang Lebih Modern Karena Dia Tempatnya Di Dalam Gedung Kemarin Kita Kenalkan Tipe Dari GIS Komponen Yang Pertama Di Dalam Switchgear Atau Dalam Gardu Induk Itu Ada Transformator Daya Transformator Daya Sesuai Dengan Namanya Transformator Daya Dia Berfungsi Dalam Mestransformasikan Daya Listrik Dengan Merubah Tegangan Sedangkan Frekuensinya Tetap Jadi Transformator Daya Yang Ukurannya Cukup Besar Tergantung Kapasitasnya Ini Dia Berfungsi Mestransformasikan Daya Listrik Dengan Mengubah Tegangan Dengan Mengubah Tegangan Namun Tanpa Mengubah Frekuensinya Frekuensinya Tetap Kemudian Transformator Daya Ini Juga Memiliki Fungsi Sebagai Pengatur Tegangan Nah Biasanya Transformator Daya Ini Dilengkapi Dengan Trafo Pentanahan Sebagai Proteksinya Yaitu Berfungsi Sebagai Mendapatkan Selain Proteksi Juga Mendapatkan Titik Netral Titik Netral Dari Trafo Daya Nah Peralatan Ini Disebut Sebagai NCT NCT Adalah Neutral Current Transformator Neutral Current Transformator Perlengkapan Lain Yang Ada Di Trafo Petanaan Trafo Selain NCT Itu Juga Ada NGR Yaitu Neutral Grounding Resistance Jadi Biasa Di Bagian Samping Atau Di Bagian Belakang Sebelah Sini Biasanya Ada Dua Yang Pertama NCT Kemudian Yang Kedua NGR Ini Penampakan Dari Sebuah Transformator Daya Di Gardu Indok Konvensional Biasanya Diletakkan Di Outdoor Bentuk Trafonya Hampir Mirip Dengan Trafo Distribusi Yang Sering Kita Lihat Di Tiang Tiang Listrik Cuma Bentuk Lebih Besar Karena Kapasitas Kita Tahu Kemarin Di Gardu Indok Palur Dan Jajar Kapasitas 60 MVA 60 Megavolt Ampere Cukup Besar Kemudian Komponen Tadi Yang Ada Di Trafo Daya Itu Ada Yang Disebut Sebagai Neutral Grounding Resistance Yaitu Komponen Yang Dipasang Antara Titik Neutral Trafo Dengan Pertanahan Dia Mempunyai Fungsi Untuk Memperkecil Arus Gangguan Yang Terjadi Dia Memiliki Fungsi Untuk Memperkecil Arus Gangguan Yang Terjadi Kemudian Dia Juga Diperlukan Sebagai Proteksi Yang Praktis Dan Biasanya Tidak Terlalu Mahal Karena Karakteristik Relay Dipengaruhi Sistem Pertanahan Netral Nah Tipenya Ada Dua Yang Ini Solid Berarti Berbahan Metal Kemudian Yang Sini Adalah Liquid Liquid Disini Dia Resistor Menggunakan Larutan Air Muni Yang Ditampung Di Dalam Bejana Dan Ditambahkan Garam Atau NACL Untuk Mendapatkan Nilai Resistansi Yang Diinginkan Kalau Solid Berarti Dia terbuat Dari Metal Atau Stainless Steel SS Fe Cral Atau Cash Iron Copper Nickel Atau Nikrum Yang Diatur Sesuai Dengan Nilai Tahanan Tipe NCR Ada Dua Solid Dan Liquid Rapo Daya Sudah Selanjutnya Yang Penting Adalah Ada Lagi Di Komponen Pada Switch Gear Itu Adalah Circuit Breaker Atau CP Circuit Breaker Atau CP Kalau Di Istilah Yang Digunakan Di Indonesia Circuit Breaker Atau CP Itu Dikenal Dengan Istilah PMT 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 Sama CP Itu Memiliki Pengertian Yang Sama Bandingkan Dengan CP Yang Ada Di Rumah Kita Beda Sekali Secara Ukuran Dan Secara Bentuk Untuk Listrik Tenaga Di Gardu Indu CB PMT Itu Perlatan Pemutus Sehingga Dia disebut Sebagai PMT Karena Diambil Dari Kata Pemutus Ini Pemutus Kata Kuncinya Yang Berfungsi Untuk Memutus Rangkaian Listrik Dalam Keadaan Berbeban Atau Berarus Jadi Ini Masih Dalam Keadaan Berban Kemudian Dioperasikan Kata Kata Kuncinya Disitu Dia Masih Dalam Kondisi Berbeban Atau Tersambung Dengan Beban Otomatis Dia Memiliki Arus Dan Dioperasikan Kemudian CB Dapat Dioperasikan Pada Saat Kondisi Jaringan Normal Artinya Tanpa Gangguan Kemudian Pada Saat Terjadi Gangguan Nah Karena Dia Tersambung Dengan Beban Artinya Pada Saat Bekerja Karena Dia Tersambung Dengan Arus Pada Saat Bekerja Dia Akan Menghasilkan Atau Mengeluarkan Timbulnya Arc Atau Busur Api Dia Memunculkan Timbulnya Arc Atau Busur Api Ini Arc Maka CB Juga Harus Dilengkapi Pemadam Dari Busur Api Di Pertemuan Minggu Kemarin Kita Sudah Melihat Bagaimana Busur Api Yang Di Akibatkan Dari Sebuah CB Misal Ini Adalah CB Yang Dibuka Itu Menimbulkan Arc Atau Busur Api Arc Ini Harus Dipadam Sehingga Dia Kalau Tipe Gardindo Konvensional Kan Memerlukan Space Yang Cukup Lebar Karena Sebagai Isolasi Udara Juga Namun Arc Ini Harus Segera Dipadam Kan Agar Tidak Menimbulkan Efek Yang Membahayakan Atau Juga Menimbulkan Kerugian Nah Biasanya Untuk Memadamkan Busur Api Itu Biar Digunakan Minyak Atau Berarti Kalau Minyak Dia disebut Sebagai Oil Circuit Breaker Kemudian Juga Udara Udara Berarti Dia Memanfaatkan Udara Di sekitarnya Dia disebut R Circuit Breaker Atau Juga Dengan Gas Sehingga Dia disebut Sebagai Gas Circuit Breaker Itu Circuit Breaker Itu Sama Dengan PMT Perhatikan Pengertiannya Kalau Di Istilah Kita PMT Simbolnya Seperti Ini Biasanya Disimbolkan Juga Hanya Dengan Kotak Seperti Ini Artinya PMT Kalau Dia Kotaknya Itu Adalah Hitam Seperti Ini Atau Ter Bold Berarti PMT Sedang Kondisi Close NC Dia Masih Dalam Kondisi Normally Close Atau Bisa Dengan Simbol Seperti Ini Berarti Kalau Ini NO Berarti Dalam Kondisi NC Yang Tengah Tertutup Seperti Ini Ini PMT Dalam Kondisi NC PMT Berfungsi Sebagai Alat Pemutus Dan Menyambung Arus Baik Dalam Kandasen Normal Maupun Ada Gangguan PMT Coba Kita Lihat Jenis Jenis Sudah Ditugaskan Untuk Membaca Jenis Jenis Dari PMT Di bawah Di Suks Gear Oh Ya Buku Ini Saya Ambil Dari Internet Dari Situs PLN Yaitu Pus Diklat Dan Pelatihan Jadi Harapannya Ini Karena Ini Yang Diterapkan Di Indonesia Jadi Lebih Dekat Ini PMS Nah Nanti PMT Itu Biasanya Didekatkan Dengan PMS Dalam Perjelasannya Sekaligus Kita Coba Yang PMS Nanti Baru Kita Buka Nah PMS Itu Pemisah Sering Juga Disebut Dengan Disconnecting Switch Atau DS Nah Di Disconnecting Switch Ini Adalah PMS Atau Pemisah Adalah Peralatan Pemisah Namanya Pemisah Sehingga Dia Berfungsi Untuk Memisahkan Rangkaian Kata Kuncinya Adalah Dalam Keadaan Tidak Berbeban Kata Kuncinya Dia Memisahkan Sebuah Rangkaian Dari Sistem Tenaga Listrik Dalam Keadaan Tidak Berbeban Atau Lebih Spesifik Misalnya Kita Ingin Memisahkan Baik Beban A Kita Ingin Memisahkan Baik Beban A Dari Sistem Itu Kita Gunakan PMS Dengan Syarat Baik Beban A Sudah Tidak Terhubung Dengan Beban Caranya Gimana Caranya Yang pertama Adalah Memutus Dulu Dengan Menggunakan CB Tadi Atau PMT Tadi Dalam Guard Window DS Atau Disconnecting Swiss Atau PMS Ini Terpasang Di Transformator By Atau TR By Kemudian Transmission Line By Atau TL By Kemudian Busbar Kemudian Bus Koppel Busbar Atau Bus Koppel Atau Ini Disebut Sebagai By Koppel Karena DS Hanya Nah Ini Bentuknya Mirip-mirip Dengan PMT Cuma Beda Tadi Di PMT Ada Arc Yang Ditimbulkan Sehingga Dia Perlu Kontrol Untuk Memadamkan Busur Apinya Kalau Di PMS Dia Tidak Menimbulkan Busur Api Karena Dia Sudah Tidak Berbeban Lagi Dalam Pemisahannya Dibandingkan Ini Ukuran Manusia Kemudian Ini Ukuran Dari PMS Ini Kata Kungsinya Karena DS Atau PMS Hanya Dapat Dioperasikan Pada Kondisi Tidak Berbeban Maka Yang Harus Dioperasikan Terlebih Dahulu Adalah Circuit Breaker Atau PMT Perlu Ingat Sekali Lagi Karena DS Itu Hanya Bisa Dioperasikan Dalam Kondisi Tidak Berbeban Maka Yang Harus Dioperasikan Terlebih Dahulu Adalah Circuit Breaker Yaitu Untuk Memutus Aliran Arus Setelah Rangkaian Diputus Oleh CB Maka DS Baru Digunakan Yaitu Untuk Memisahkan Untuk Memisahkan Rangkaian Listrik Yang Sudah Tidak Berban Lagi Dengan Sistem Itu Perbedaan Dari PMT Dan PMS Nah Kalau Di buku Ini Di modul Ini PMS Itu Dibedakan Menjadi Beberapa Fungsi Yang Pertama Jenis Jenis PMS Berdasarkan Fungsinya Yaitu PMS Tanah Jadi Untuk Pentanahan Berfungsi Untuk Menghilangkan Atau Mentanahkan Tegangan Induksi Kemudian Ada PMS Peralatan Berfungsi Untuk Mengisolasikan Peralatan Listrik Dari Peralatan Lain Atau Instalasi Lain Yang Bertegangan PMS Ini Boleh Dibuka Atau Tutup Hanya Pada Rangkaian Yang Tidak Berbeban Ini Gambar Dari Sebuah PMS Di Switchyard Kemudian Parameter Yang Harus Diperhatikan Dalam PMS Itu Adalah Kemampuan Pengalirkan Arus Arus Nominal Satu Amper Kemudian Kemampuan Tegangan Rating Tegangan Yaitu Kilo Volt Kemudian Kemampuan Menahan Arus Singkat Yaitu Kilo Amper Nah Kemudian Di samping Itu Menurut Gerakannya PMS Dibedakan Menjadi Beberapa Yang pertama Adalah PMS Engsel Dia Proses Connecting Sama Disconnecting Menyerupai Engsel Pergerakannya PMS Ini Biasa Digenakan Untuk Tegangan Menengah Kata-kata Kunci Seperti Kapan Dia Digunakan Jenis Ini Perlu Ditingat Dia Digunakan Di Tegangan Menengah Yaitu 20 KV Sampai Atau 6 KV Kemudian PMS Jenis Putar Dimana Terdapat Dua Buah Kontak Diam Dan Dua Buah Kontak Gerak Yang Dapat Berputar Pada Sumbunya Jadi Dia Berputar Untuk Menghubungkan Menghubungkan Atau Melakukan Proses Connecting Malaupun Disconnecting Putar Terhadap Sungguhnya Kemudian PMS Siku Pemisah Ini Tidak Mempunyai Kontak Diam Hanya Terdapat Dua Kontak Gerak Yang Gerak Menyerupai 90 Derajat Dua Kontak Gerak Ini Gambar Yang Ini Dua Kontak Gerak Jadi Keduanya Ini Adalah Gerak Gerak Yang Gerakannya Masing-masing Ini Adalah 90 Derajat Jadi Bagian Yang Ini Poros Yang Ini Dia Bergerak Kalau Terbuka Bergerak Kesana Misalnya Ini Bergerak Kesini Sehingga Dia Disebut Sebagai PMS Siku Gerakannya Masing-masing 90 Derajat Kalau PMS Engsel Tadi Ada Satu Kontak Diam Ada Satu Kontak Gerak Tenaga Penggerak PMS PMS Ini Dapat Dilakukan Dari Motor Atau Penumatik Bahkan Dioperasikan Dari Yang Dapat Dioperasikan Dari Dari Panel Kontrol Jadi Untuk Menggerakkan Poros Untuk Menghasilkan Penggerakan Dari PMS Ini Bisa Secara Motorik Atau Dengan Penumatik Kemudian Ada PMS Luncur Yaitu PMS Ini Gerakan Kontaknya Ke bawah Dan ke atas Vertikal Dengan Namanya Atau Kesamping Mendatar Meluncur Banyak Dioperasikan Pada Instalasi 20 KV Pada PMT 20 Atau Ini PMS Pada PMT 20 KV Setelah Posisi Off Dan Dilepas Yang Dikeluarkan Dari Kubikal Maka Pisau Kontraktor Penghubung Dengan Busbar Adalah Berfungsi Sebagai PMS Contohnya PMS Luncur Gambarnya Seperti Ini Dia Awalnya Berfungsi Sebagai PMT Tapi Juga Bisa Berfungsi Sebagai PMS Kemudian Ada Jenis Pemisah Pantograf Pemisah Pantograf Ini Karena Bentuk Dari Lengannya Menyerupai Pantograf Ini pada Kondisi On Seperti Persegi Panjang Kemudian Ini pada Posisi Lepas Atau Off Bentuknya Menyilang Seperti Ini PMS Ini Kontak Diam Yang Terletak Pada Rail Dan Kontak Gerak Kontak Gerak Itu Seperti Kontak Yang Kontak Itu Adalah Ya Lengan Lengan Yang Berfungsi Untuk Terhubung Ketegangan Itu Sebut Kontak Kalau Gerak Berarti Lengan Itu Dapat Bergerak Kalau Diam Berarti Lengan Itu Tidak Dapat Bergerak Jenis Ini Banyak Dioperasikan Pada Tegangan 500 KV Berarti Tegangan Tinggi Ya Nah Itu Jenis-jenis Dari PMS Kemudian Tenaga Penggerak PMS Itu Bisa Digunakan Penggerak Utama Atau Sebagai Penggeraknya Adalah Secara Manual Yaitu Pengoperasian PMS Ini Mengeluarkan Atau Memasukkan Secara Manual Dengan Memutar Atau Menggerakkan Lengan Yang Terpasang Secara Pemanen Jadi Seperti Permainan Gear Di Sini Digerakkan Secara Mekanik Diputar Itu Nanti Akan Terhubung Dengan Gear Yang Akan Menggerakkan Dari PMS Contoh PMS 150 KV Posisi Masuk Atau PMS Juga Bisa Digerakkan Dengan Tenaga Motor Yaitu Motor Penggerak Terpasang Pada Box Mekanik Dimana Box Harus Dalam Keadaan Bersih Secara Periodik Dilakukan Pemeliharaan Kebersihan Pada Terminal Kabel Yaitu Pada Wiring Kontaktor Dan Lumasan Pada Poros Roda Gigi Itu Kalau Pada Penggerak Motor Ini Motor Penggerak Tersimpan Dalam Box Panel Motor Driver Dan Motor Penggerak Untuk Menggerakkan Dari PMS Tadi Atau Juga Bisa Menggunakan Tekanan Udara Yang Disebut Sebagai Penumatik Selinder Udara Penumatik Yang Berputus Sebagai Penggerak Mekanik Tekanan Udara Dapat Diperoleh Dari Kompresor Udara Yang Terpusat Yang Terpasang Dalam Rumah Kompresor Ini Berarti Mekanik Yang Berbasis Penumatik Nah Kemudian Tadi PMS Nah Ini PMT Atau Pemutus Tenaga Tadi Berarti Dia Sebut Apa Kalau Di Istilah Internasional Disebut Sebagai CB Atau Circuit Breaker Kalau PMS Tadi Ingat Ya Sebagai DS Disebut Sebagai DS Jadi Kalau PMS Itu Adalah DS Disconnecting Switch Kalau PMT Pemutus Tenaga Itu Adalah Circuit Breaker Fungsinya Adalah Memutus Dan Menyambungkan Arus Atau Pada Kondisi Normal Atau Kondisi Gangguan Jadi Ini Dia Boleh Pada Kondisi Berbeban Kalau PMS Tadi Tidak Boleh Dalam Kondisi Berbeban Nah Ini Tadi Dia Menghasilkan Busur Api Sehingga Perlu Dilakukan Pemadaman Busur Apinya Yaitu Dengan Gas Udara Minyak Atau Vakum Kemudian Juga Dengan Oil PMT Jenis Gas Itu Menggunakan Gas Hexaflorid Yaitu SF6 Yang Digis Itu Sifat-sifat SF6 Itu Tidak Berbau Tidak Berwarna Tidak Beracun Nanti Secara Detail GIS Itu Akan Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Jenis-jenis Isolasi Pemutus Tenaganya Pemadaman Ini Tadi Dijelaskan Terkait Dengan PMT Medianya Gas Menggunakan SF6 Akan Dibaca Lebih Detail Ini Bentuk Gambar Teknik Dari Sebuah PMT Dengan PMT Dengan Gas Ini Adalah Keterangannya Kemudian Dengan Udara Single Pressure Type Ini Diberikan Tekanan Udara Maka Akan Bergerak Poros Poros Diam Atau Poros Geraknya Akan Bergerak Contoh Satu Kato PMT 24 5 KV Sorry Ini Diberikan Gas Diberikan Gas Kemudian PMT Dengan Media Pemutus Udara PMT Ini Menggunakan Udara Sebagai Pemutus Busur Api Dengan Menghembuskan Udara Ke ruang Pemutus Sehingga Dia Disebut Sebagai PMT Hembus Atau Air Blast Circuit Breaker Atau ACP Pada PMT Udara Hembus Juga Disebut Compress Air Circuit Breaker Udara Tekanan Tinggi Itu Dihembuskan Ke Busur Api Melalui Nozzle Pada Kontak Pemisah Ionisasi Media Antara Kontak Dipadamkan Oleh Hembusan Udara Sedangkan Pemadaman Busur Api Dengan Udara Tekanan Tinggi Udara Ini Juga Berfungsi Mencegah Restricting Voltage Atau Tekanan Pukul Kontak PMT Ini Tempatkan Dalam Sebuah Isolator Dan Juga Katuk Dengan Hembusan Udara Ini Gambar Dari PMT Udara Hembus Ini Ruang Penyimpan Udaranya Tekanan Udaranya Atau Besar Sebut Sebagai Kompresor Juga Untuk Menghembuskan Udara Sebagai Pemadam Busur Api Nah Ini Adalah Keterangan Dari Gambar Di Atas Contoh Bagian Bagian PMT Dari Sebuah PMT Dengan Udara Hembus Ini Bentuk Fisik Kalau Ini PMT Jenis Vakum PMT Jenis Vakum Atau Hampak Udara Vakum Circuit Breaker Kontak Pemutus Dari PMT Ini Terdiri Dari Kontak Tetap Dan Bergerak Yang Ditempatkan Pada Ruang Hampak Sesuai Dengan Namanya Silahkan Adanya Juga Bisa Men-download Modul Ini Di Pus Diklat Dari PT PLN Sebagai Referensi Utama Dalam Perlengkapan Sistem Tenaga Khususnya Dikadu Induk Itu Penjelasan Terkait Dengan PMT Tambahan PMT Dan PMS Jadi Ada Jenis Jenis Dan Juga Bagaimana Operasinya Selanjutnya Di Gardu Induk Juga Ada Yang Dinamakan Lightning Arrester Sesuai Dengan Namanya Dia Berfungsi Sebagai Pengaman Peralatan Listrik Di Gardu Induk Dari Tegangan Lebih Akibat Terjadinya Lightning Sur Petir Jadi Dia Melindungi Perlengkapan Dari Sambaran Petir Maupun Disebabkan Oleh Surja Hubung Sebetulnya Fungsi Utamanya Adalah Melindungi Dari Sambaran Petir Tapi Juga Bisa Melindungi Perlengkapan Dari Surja Hubung Atau Akibat Hubung Singkat Disebut Sebagai Switching Sur Dalam Keadaan Normal Tidak Terjadi Gangguan LA Bersifat Isolatif Atau Tidak Bisa Menyalurkan Listrik Dalam Keadaan Terjadi Gangguan Yang Menyebabkan LA Bekerja Maka LA Bersifat Konduktif Dan Menyalurkan Listriknya Ke Bumi Atau Ke Tanah Jadi Dia Multiperan Ketika Keadaan Normal LA Bersifat Isolatif Tapi Ketika Terdeteksi Terjadinya Surja Maka LA Bersifat Sebagai Konduktif Yang Menyalurkan Arus Listrik Ke Bumi Kemudian Komponen Selanjutnya Adalah Current Transformer Atau City Ini bentuk Fisiknya Di lapangan Seperti ini Tentu saja Current Transformer Yang ada Di Jalur Distribusi Sama Di Gardu Induk Beda Bentuknya Current Transformer Berfungsi Merubah Besaran Arus Dari Arus Yang Besar Ke Arus Yang Kecil Atau Memperkecil Besaran Arus Listrik Pada Sistem Tenaga Listrik Menjadi Arus Untuk Sistem Pengukuran Dan Sistem Proteksi Jadi Dia Lebih Ke Mapping Dari Arus Yang Besar Menuju Arus Yang Kecil Dimana Dari Besaran Arus Yang Kecil Kita Bisa Menentukan Nilai Arus Sebenarnya Nah Tujuannya Untuk Mengisolasi Rangkaian Sekunder Terhadap Rangkaian Primer Yaitu Memisahkan Instalasi Pengukuran Dan Proteksi Tegangan Tinggi Instalasi Pengukuran Biasanya Kan Bekerja Di Arus Yang Lebih Kecil Daripada Di Tegangan Tingginya Jadi Sifatnya Mapping Kemudian Potensial Transformer Gambarnya Tidak Muncul Sesuai Dengan Namanya Berarti Dia Merubah Berusia Untuk Merubah Besaran Tegangan Dari Tegangan Tinggi Ketegangan Rendah Atau Memperkecil Besaran Tegangan Listrik Pada Sistem Tenaga Listrik Menjadi Besaran Tegangan Untuk Pengukuran Dan Proteksi Potensial Potensial Berarti Dia Artinya Adalah Tegangan Kemudian Kemudian Mengisolasi Rangkaian Sekundar Terhadap Rangkaian Primer Dengan Memisahkan Instalasi Pengukuran Dan Proteksi Tegangan Tinggi Jadi Kalau City Tadi Mapping Untuk Arus Kalau PT Ini Mapping Untuk Tegangan Kemudian Selain Itu Juga Ada Yang Dinamakan TPS Transformator Pemakaian Sendiri Dia Berfungsi Sebagai Sumber Tegangan Tiga Pas 380 Volt Yang Digunakan Untuk Kebutuhan Internal Dari Gartu Indok Jadi Sesuai Dengan Namanya Yaitu Transformator Pemakaian Sendiri Jadi Berfungsi Untuk Mengubah Tiga Pas Untuk Keperluan Internal Untuk Menyuplay Apa Saja Contohnya Untuk Penerangan Di Gardu Indok Kemudian Untuk Alat Pendingin Kemudian Untuk Rectifier Atau Penyarah Kemudian Untuk Bompa Air Kompresor Dan Benumatik Motor Motor Listrik Atau Perlengatan Lain Yang Memerlukan Listrik Tegangan Rendah Di Gardu Indok Nah Sehingga Dia Disebut Sebagai Transformator Pemakaian Sendiri Kemudian Rail Boostbar Nah Ini Sudah Kita Bahas Di Awal Awal Bahwa Rail Boostbar Dalam Gardu Indok Dia Berfungsi Sebagai Titik Pertemuan Atau Hubungan Antara Transformator Daya SUTT SKTT Serta Kompeten Lainnya Pada Gardu Indok Atau Diswitchyard Seperti Ini Berarti Ini Konvensional Atau Modern Ini Konvensional Di Outdoor Nah Komponen Di Boostbar Ada Konduktor Kabel 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 Aluminium Tipe Kabel AAC HAL THL BC HDCC Tipe Konduktor Kemudian Insulator String Dan Fitting Insulator String Dan Fitting Ini Adalah Insulator 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 Gitu Nah Ini Tipe Tipenya Ada Insulator Tension Clamp Submission Clamp Socket AO Ini Terdiri Dari Apa Saja Angkor Sekel Dan Spicer Spicer Itu Kan Kelihatan Biasanya Kalau Spicer Ini Spicer Kelihatan Memisahkan Antara Konduktor Kemudian Juga Ada Gedung Kontrol Ini Bermusia Untuk Pusat Aktivitas Pengoperasian Gardu Induk Contoh Gambar Gedung Kontrol Untuk GIS Pada Gedung Kontrol Inilah Operator Bekerja Mengontrol Mengoperasikan Memantau Dari Sebuah Gardu Induk Kemudian Juga Ada Panel Panel Kontrol Berfungsi Untuk Mengetahui Atau Mengendalikan Kondisi Gardu Induk Dan Merupakan Pusat Pengendali Lokal Gardu Induk Bisa Di dalamnya Berisi Apa Saja Berisi Saklar Indikator Indikator Meter Meter Atau Alat Ukur Tombol Tombol Komando Operasional PMT PMS Dan Alat Ukur Besaran Listrik Serta Anunciator Untuk Mengumuman Kemudian Berada Dalam Satu Ruangan Tempat Operator Operator Bekerja Di dalam Panel Kontrol Transmission Line Kontrol Trafo Kontrol Panel Fault Recorder Kontrol Panel KWH Meter Dan Fault Recorder Panel LRT Kontrol Panel Bass Couple Kontrol Panel AC DC Rectifier Kontrol Panel Synchronizing Kontrol Panel Synchronizing Frekuensi Yang disinkron Automatic VD Switching Panel DRL Kontrol Panel Ini di dalam Kontrol Panel Kemudian ada Panel Proteksi Berarti Dalamnya adalah Sebenarnya Relay 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 Panel Dalamnya Merupakan Relay Relay Proteksi Ini adalah Tempat Almari Relay Relay Pengaman Yang dikelompokkan Dalam Bay Sehingga Mudah Dalam Pengontrolan Dan Operasionalnya Panel Proteksi Ini berfungsi Untuk apa Untuk Memproteksi Atau Melindungi Sistem Jaringan Gardu Indok Pada Saat Terjadi Gangguan Maupun Karena Kesalahan Operasi Di dalamnya Berisi Peralatan Elektro Dan Elektronik Nah Dan Lain-lain Yang Bersifat Presisi Untuk Mempertahankan Kondisi Ideal Dan Presisi Panel Proteksi Maka Diperlukan Alat Pendingin Dengan Suhu Tertentu Dan Harus Kontinual Setiap Relay Yang terpasang Dan Panel Proteksi Diberi nama Relay Sesuai Dengan Fungsinya Ini Relay Apa Relay Apa Relay Transmisi Relay Trafo Relay Relay Yang lain Relay Panel Terjadi Dari Transmission Line Relay Panel Transmisi 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 Relay Panel Dan Busbar Protection Relay Panel Selain itu Ada Sumber DC Gardu Induk Berisi Perkumpulan Batray Yang Dalamnya Adalah Alat Yang Menghasilkan Sumber Tenaga Listrik Arus Searah DC Yang Dioperasikan Dari Hasil Proses Kimia Kemudian Sumber DC Ini Berfungsi Untuk Menggerakkan Perlengkapan Kontrol Karena Perlengkapan Kontrol Mayoritas Supply Tegangannya Menggunakan Tegangan Jenis DC Kemudian Relay Pengaman Motor Penggerak CB DS Dan Sumber DC Ini Harus Selalu Terhubung Dengan Rectifier Dan Harus Diperiksa Secara Rutin Kondisi Air Kebersihan Dan Berat Jenis Contoh Gambar Baterai Sumber Arus DC Di Sebagai Rinduk Kemudian Ada Rectifier Rectifier Adalah Alat Yang Untuk Mengubah Arus Balik Menjadi Arus DC Untuk Mengecharge Baterai Rectifier Harus Terhubung Dengan Baterai Dan Harus Diperiksa Kondisi Baterai Secara Periodik Dan Rutin Kondisi State Of Charge Kemudian Ada Panel AC DC Berarti Ini Rectifier Dia Alat AC Yang Berupa Lemari Pembagi Ditalian Terpasang Sakelar Kecil Dan Fuse Fuse Sebagai Pembagi Beban Dan Pengaman Dari Instalasi Terpasang Kartu Kemudian Ada Cupigel 20KV High Voltage Sales 20KV Ini Sistem Switchgear Untuk Tegangan Menengah 20KV Yang Berasal Dari Output Trafo Daya Yang Selanjutnya Diteruskan Ke Konsumen Melalui Penyulang Atau Feeder Yang Tersambung Dengan Cupigel Tersebut Dari Penyulang Atau Feeder Inilah Dilistrik Disalurkan Distribusikan Ke pusat Pusat Beban Jadi Jadi Ini Sebelum Ini Berarti Masuk Dibay Beban Tadi Komponen Yang Ada Di Cupigel Panel Pehubung Incoming Cupigel Circuit Breaker Circuit Current Transformator Atau CT Komponen Protection Dan Bus Seksion Feeder Atau Penyulang Ini Foto Dari Cupigel 20 KV Nah Juga Ada Komponen Di Dalam Gardu Indok Yang Berfungsi Sebagai Sistem Proteksi Yaitu Untuk Sebagai Suatu Pengaman Terhadap Perlengkak Perlatan Listrik Yang Diakibatkan Gangguan Teknis Gangguan Alam Kesalahan Operasi Dan Penyebab Yang Lainnya Beberapa Perlatan Listrik Mada Gardu Indok Yang Diperlukan Untuk Diamankan Adalah Transformator Daya Rail Atau Busbar Kemudian Konduktor Baik Di SUTT SKTT Atau SUTED Kemudian Di Penyulang Atau Feeder 20 KV Itu Perlu Ditambahkan Sistem Proteksi Kemudian Sistem Proteksi Transformator Daya Relay Arus Berlebih Ini Berfungsi Mengamankan Trafo Dari Gangguan Hubung Singkat Antar Pasak Di Dalam Maupun Di Luar Daerah Pengaman Bisa Digambarkan Rangkaian Proteksi Relay Arus Berlebih OCR Disini Adalah Relay Arus Berlebih Ini Bloks Dari Relay Yaitu Overcurrent Relay Dia Memproteksi Ketika Ada Arus Berlebih Yang Terhubung Ke Beban Namanya Relay Dia Bisa NC Bisa NO Sesuai Dengan Parameter Yang Ditentukan Kemudian Relay Diferensial Berfungsi Mengamankan Trafo Dari Gangguan Hubung Singkat Yang terjadi Di dalam Daerah Pengaman Trafo Relay Gangguan Tanah Terbatas Berfungsi Untuk Mengamankan Transformator Daya Terhadap Tanah Di dalam Daerah Pengaman Trafo Khususnya Gangguan Didekat Titik Nitral Yang Tidak Dapat Dirasakan Oleh Relay Diferensial Kemudian Relay Arus Lebih Berubah Yaitu Sebuah Relay Yang Berfungsi Untuk Mengamankan Transformator Daya Dari Gangguan Antara Pasa Dan Tiga Pasa Dan Bekerja Pada Arah Tertentu Kemudian Relay Gangguan Tanah Berfungsi Mengamankan Transformator Daya Dari Gangguan Hubung Tanah Di Dalam Dan Di Luar Daerah Pengamanan Trafo Kemudian Relay Tangki Tanah Dia Berfungsi Sebagai Untuk Mengamankan Transformator Daya Terhadap Hubung Singkat Atau Short Circuit Antara Pasa Dengan Tangki Trafo Dan Trafo Yang Titik Netralnya Ditanahkan Kemudian Relay Suhu Berfungsi Untuk Mendeteksi Suhu Minyak Trafo Minyak Trafo Berfungsi Sebagai Pendingin Pada Trafo Dan Kumparan Secara Langsung Yang Akan Membunyikan Alarm Serta Mentripkan Circuit Breaker Ketika Suhunya Berlebih Kalau Kalau Suhunya Berlebih Dan Relay Suhu Tidak Berfungsi Maka Kejadian Trafo Meledak Itu Akan Terjadi Atau Terbakar Relay Johnson Adalah Relay Yang Berfungsi Untuk Mengamankan Pengubah Atau Pengatur Tegangan Tab charger Pada Trafo Kemudian Relay Busol Adalah Relay Yang Berfungsi Mendeteksi Adanya Gas Yang Ditemulkan Oleh Lonsatan Bunga Api Dan Pemanasan Setempat Pada Minyak Trafo Gambar Dari Relay Bukos Kemudian Relay Tekanan Tinggi Sesuai Dengan Namanya Dia Berfungsi Mengamankan Trafo Daya Dari Tekanan Berlebih Bagi Trafo Tanpa Konservator Pada Relay Tekanan Mendadak Dipasang Pada Rengki Dan Bekerja Dengan Pertolongan Contoh Pengamanan Internal Pada Tekanan Berlebih Dengan Trafo Tekanan Lebih Kemudian Proteksi Pada Penghantar Atau SUTT Atau SKTT Relay Relay Berfungsi Mengamankan SUTT Dari Gangguan Antar Pasal Maupun Gangguan Tanah Relay Differential Pilot Kabel Gambarnya Seperti Ini Berfungsi Mengamankan SKTT Dan SUTT Yang Pendek Dari Gangguan Antar Pasal Maupun Gangguan Hubung Singkat Atau Short Circuit Kemudian Relay Arus Lebih Berarah Berfungsi Mengamankan SUTT Dan Gangguan Antar Pasal Dan Hanya Bekerja Pada Satu Arah Relay Ini Dapat Membedakan Arah Arus Gangguan Kemudian Relay Arus Lebih Berfungsi Mengamankan SUTT Dan Gangguan Antara Pasal Maupun Gangguan Hubung Tanah Relay Tegangan Lebih Berfungsi Mengamankan SUTT Dan SKTT Terhadap Tegangan Lebih Relay Gangguan Tanah Berfungsi Mengamankan SUTT Terhadap Gangguan Hubung Tanah Dan Relay Penutup Balik Yaitu Relay Yang Berfungsi Mengamankan Kembali SUTT Akibat Gangguan Hubung Singkat Secara Temporan Kemudian Proteksi Pada Busbar Proteksi Pada Feeder 20KV Proteksi Pada Busbar Untuk Mengamankan Busbar Terhadap Gangguan Yang Terjadi Maka Digunakan Relay Diferensial Proteksi 20KV Digunakan Relay Arus Lebih Relay Berarah Dan Relay Hubung Tanah Nah Selain itu Di gardu Itu Juga Ada Beberapa Komponen Penunjang Seperti Konduktor Tembaga Kemudian Cable Scan BC Untuk Grounding Kemudian Ground Road Untuk Instalasi Pembumian Peralatan Kemudian Ground Wire Untuk Kawat Pertanahan Klem Klem Tadi Di Insulator Banyak Klem Klem Kabel Control Terjadi Beberapa Jenis NYY CVVS NYM Dan Sebagainya Kabel Power 20KV Termination Kit Dan Smart Kabel Komponen Pengatur Beban Termasuk Komponen Komunikasi Dan Pengaturan Yaitu Skandatel Kemudian Instalasi Penerangan Dalam Gedung Dan Interasi Air Conditioning Itu adalah Beberapa Perlengkapan Tambahan Yang ada Di Gardu Induk Secara Detail Berapa Perlengkapan Yang digunakan Di Gardu Induk Indonesia Itu Dibahas Di sini Di buku Ini Di modul PDF Ini Nah Mungkin Nanti Pertama Selanjutnya Kita bahas Beberapa Perlengkapan Yang belum Dibahas Di slide Seperti Wifetripe Kompensator Kapasitor Sun Reaktor Sun Dan Juga Sekada Tel Secara Basicnya Dulu Karena Untuk Sekada Nanti Juga ada Mata kuliah Tersendiri Tersendiri Mungkin Sampai Di sini Pertemuan Kita hari ini Hari ini Tidak ada Tugas Dalam Mengerjakan Tapi Tugasnya Hanya Meresum Materi Perkulian Hari ini Yaitu Komponen Komponen Elektrik Yang ada Di Gardu Induk Kemudian Ditugaskan Untuk Melanjutkan Membaca Modul Modul PDF Sampai Akhir Berarti Sampai Akhir Dari Halaman 100 Sampai Sekitar 100 100 Sampai 157 Modul Yang ini Sudah Diberikan So File Linknya Silahkan Dilanjutkan Untuk Membacanya Baik Demikian Kuliah Perlengkapan Sistem Tenaga Jika ada Mahasiswa Memiliki Pertanyaan Atau Hal Yang Didiskusikan Silahkan Membuka Pertanyaan Di Group Whatsapp Barang Siapa Yang Bertanya Akan Mendapatkan Poin Tambahan Dan Barang Siapa Yang Menjawab Atau Menanggapi Juga Akan Mendapatkan Poin Tambahan Tugasnya Hanya Resume Materi Yang Dipresentasikan Atau Yang Saya Sampaikan Pada Hari Ini Itu Di Resume Kemudian Di Upload Melalui Sepada Terima Kasih Mohon Maaf Jika Banyak Kekurangan Dan Kesalahan Tetap Semangat Dalam Belajar Dan Jangan Lupa Untuk Dibaca Modulnya Saya Akhiri Kuliah Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh